Bismillahirrahmanirrahim Allahumma soli wa salim ala muhammad wa ala ali muhammad 63 hadis keutamaan ahlul baik nabi muhammad solalohu alaihi wasalam Allah berfirman, sesungguhnya telah datang seorang rosul dari kaum golongan mu sendiri Berat serasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu Amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mu'min Quran surat 9 ayat 128 Dan firman Allah, boleh jadi kamu, Muhammad solalohu alaihi wasalam Akan menyengsarakan dirimu sendiri karena mereka tidak beriman Quran surat, 26 ayat 3, dan masih banyak firman Allah subhanahu wa ta'ala Tentang Muhammad solalohu alaihi wasalam serta keutamaan-keutamaannya Amah badu, apa dan siapa ahlul baik? Kata ahlul baik menurut arti bahasa adalah al-qarif wal, asyirah yaitu family Dan keluarga terdekat bisa juga termasuk istri Pengertian ahlul baik nabi secara, urfan umum, adalah seluruh keluarga dekat Termasuk paman, bibi, anak, anak paman dan bibi serta anak cucu beliau Pengertian itu telah dipergunakan oleh orang-orang sejak masa-masa awal Islam hingga sekarang Pengertian kata ahlul baik bisa memiliki pengertian yang berbeda-beda tergantung dari sudut mana kita melihatnya Sedangkan pengertian ahlul baik secara syariat adalah Ali Karamalohu Wajah, Fatimah Rodiyalohu Anha, Syarif Hasan dan Syed Hussein Rodiyalohu Anhu Pembatasan pengertian hanya kepada mereka tersebut berdasarkan dalil-dalil kontekstual yang cukup tegas dan jelas Di antaranya ayat At-Tathir, Allah berfirman, sesungguhnya Allah SWT berkehendak untuk menghilangkan kotoran dari kalian Wahai ahlul baik dan mensucikan kalian sesuci-sucinya Quran Surat 33 Ayat 33 Landasannya 1. Hadis Riwayat Et-Turmuzi dari Sa'ad bin Abi Waqas Rodiyalohu Anhu Ketika turun ayat Quran Surat 33 Ayat 33 Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu Wanita-wanita kami dan wanita-wanita kamu dan diri kami dan diri kamu Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Talib, Fatimah, Hasan dan Hussein Kemudian beliau bersabda, Ya Allah, mereka lah ahlul baikku, keluargaku 2. Hadis Riwayat Et-Turmuzi dari Umul Salamah Ayat Et-Tathir Quran Surat 33 Ayat 33 Turun untuk Rasulullah di rumahku ketika aku sedang duduk di depan pintu Aku bertanya, Ya Rasulullah, bukankah aku juga ahlul baikmu Beliau menjawab, engkau dalam kebaikan, engkau dari istri-istriku Ketika itu Rasulullah di rumah bersama, Ali, Fatimah, Hasan dan Hussein Kemudian beliau memasukkan mereka di bawah sorban beliau seraya bersabda Ya Allah, mereka lah ahlul baikku Maka hilangkanlah kotoran dari mereka dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya 3. Hadis Riwayat Muslim dari Zaid bin Arkom Suatu hari Rasul berpidato di hadapan kami dekat danau bernama Kom antara Mekah dan Madinah Setelah memuji Allah, beliau mulai menasihati kami dan bersabda Wahai orang-orang, aku tak ubahnya seorang manusia Mungkin utusan Tuhanku akan segera datang memanggilku Ketahuilah bahwa aku meninggalkan pada kalian dua benda berharga Kita buloh yang mengandung cahaya dan bimbingan Maka ambillah kita buloh dan berpegang padanya Beliau meneruskan, dan ahlul baikku Aku memperingatkan kalian tentang ahlul baikku Aku memperingatkan kalian tentang ahlul baikku Aku memperingatkan kalian tentang ahlul baikku Perawi hadis bertanya kepada Zaid bin Arkom Siapakah ahlul baik Rasul? Adakah istri-istri beliau termasuk ahlul baiknya? Zaid menjawab, tidak Demi Allah, seorang istri hidup bersama suaminya untuk beberapa waktu Dan ketika dicerai, ia akan kembali kepada kaumnya sendiri Dan riwayat ayat et-tatir yang menunjuk pembatasan Hanya pada mereka cukup kuat dan banyak diriwayatkan oleh kalangan Dan tokoh-tokoh penting ahlus sunnah lainnya, diantaranya 1. Imam Muslim dalam sahihnya 2. Imam et-Turmuzi dalam kitab sahihnya 3. Al-Hakim dalam kitab al-Mustadraqnya 4. Imam Ahmad dalam kitab musnadnya 5. Imam an-Nasai dalam kitab khosyaisnya 6. Al-Muhib et-Tabari dalam riadun nadirahnya 7. Al-Mutaki al-Hindi dalam kitab kanzul, umalnya 8. Ibnu, abdi al-Bar al-Andalusi dalam al-Istiyabnya 9. Ibnu, at-Sir al-Jazari dalam usdur-Gobahnya 10. Et-Tohawi al-Hanafi dalam kitab muskil al-Atsarnya 11. Al-Haitsami dalam majmaul zawaitnya 12. Ibnu Jarir et-Tabari dalam tafsir jamiul bayannya 13. As-Suyuti dalam tafsir durul mansurnya 14. Imam Abu Daud dalam musnadnya 15. Al-Hatib al-Bagdadi dalam kitab tariknya Jalur-jalur riwayat mereka dikutip oleh Syed Murtada al-Husaini al-Fairus Zabadi dalam kitab Fadailul Hamsah min Sihatus Sita Juz 2 halaman 264-289 Dari riwayat-riwayat tersebut meski secara bahasa kata Ahlul Bait dapat diterapkan atas setiap penghuni rumah seseorang namun secara syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan rosulnya telah membatasi pengertian kata Ahlul Bait Nabi hanya kepada sejumlah pribadi dari keluarga terdekat beliau yaitu Ali Karamalohu Wajah, Fatimah Rodiyalohu Anha, Hasan Rodiyalohu Anhu, Hussein Rodiyalohu Anhu. Dengan demikian itulah pengertian kata Ahlul Bait Nabi dalam ayat Et-Tatir, Quran Surat 33 ayat 33. Terjemah Kitab Iyyaul Mayyid Fi Fadilati Ahlul Bait Karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti 1. Biografi singkat penulis Nasabnya, Al-Hafiz Jalaluddin Abul Fadil Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hudairi As-Suyuti As-Syafi Kelahiran dan kehidupannya, As-Suyuti dilahirkan pada bulan Rajab tahun 849 Hijriyah. Dan ada yang mengatakan bukan pada tahun itu. Ayah beliau wafat ketika ia baru berusia 5 tahun 7 bulan. Oleh karena itu beliau hidup sebagai anak yatim. Ia hafal Al-Quran ketika usianya kurang dari 8 tahun. Kemudian beliau menghafal kitab, Undatul Ahkam, Minhajun Nuri, Alfiyah Ibnu Malik dan Minhajul Baidawi. Lalu beliau mengajukan hafalannya kepada ulama besar pada masa itu dan mereka pun memberi ijasa. Jumlah para sheikh dan gurunya tidak kurang dari 50 orang. Karya-karyanya, beliau mengarang lebih dari 500 buah karya tulis. Karya-karyanya yang terkenal seperti A. Abdulul Mansur Fit Tafsir Bilmasur B. Al-Nizar C. Al-Asibahwan Nazair D. Ajami S. Sokhir E. Hamul Hawami Syarjamul Jawami F. Fanul Muhadoro Fi Ahbar Misri Wal Kohhirah G. Tamamud Birayah H. Tafsir Jalalain I. Dan lain-lain Dan tidak bisa disebutkan di sini. Beliau juga seorang penyair yang banyak menggubah syair, membuat berbagai tulisan ilmiah serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan hukum-hukum agama. Wafat beliau, Ibn Al-Ahmad dalam kitabnya Syazaratut Zahab mengatakan, beliau wafat pada malam Jumat tanggal 10 Jumadil awal di rumah kediamannya, di desa Raudatul Mikiyas setelah selama tujuh hari menderita penyakit hebat di tangan kirinya, dalam usia 61 tahun, kemudian dikebumikan di desa Husikusun di luar pintu masuk kota Al-Korofah. Persembahan Bismillahirrohmanirrohim Segala puji bagi Allah dan salam bagi hamba-hambanya yang terpilih. Risalah kecil ini adalah kumpulan 60 hadit yang saya beri nama, Ihyaul Mayid Bifadalil Ahlul Bait. Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Asis Syafi'i Asuyuti Hadis 1 Said bin Mansur dalam kitab susunannya meriwayatkan dari Said bin Jubair tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat, Katakanlah, aku tidak meminta dari kalian sesuatu upapun atas seruanku kecuali kasih sayang terhadap keluarga. Quran Surat 42 Ayat 23 Ia berkata, yang dimaksud keluarga dalam ayat itu adalah keluarga Rasulullah salallahu alaihi wasalam. Hadis 2 Ibnu Al-Munzir dan Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Merdawai meriwayatkan dalam kitab tafsir mereka dan Etobroni dalam Al-Mubjam Al-Kabir dari Ibnu Abbas Rodiyallahu Anhu berkata, Ketika turun ayat ini, Quran Surat 42 Ayat 23, para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, siapakah keluargamu yang wajib atas kita untuk mencintai mereka? Beliau menjawab, Ali, Fatimah dan kedua putra mereka. Hadis 3 Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Quran Surat 42 Ayat 23, Dan siapa yang mengerjakan kebaikan? Ia berkata, yang dimaksud kebaikan adalah kecintaan kepada keluarga Muhammad salallahu alaihi wasalam. Hadis 4 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Turmuzi dan ia mensyahikannya, An-Nasai dan Al-Hakim dari Al-Mutalib bin Robiyah. Ia berkata, bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Demi Allah, iman tidak akan masuk ke dalam hati seorang Muslim sehingga ia mencintai kalian keluarga Nabi salallahu alaihi wasalam. Karena Allah dan karena hubungan keluarga denganku. Hadis 5 Diriwayatkan oleh Muslim dan Turmuzi dan An-Nasai dari Zaid bin Arkam bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Aku ingatkan kalian tentang ahlul baikku. Hadis 6 Diriwayatkan oleh Etur Muzi dan ia menggolongkannya sebagai hadis Hasan dan Al-Hakim dari Zaid bin Arkam. Ia berkata, Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Sungguh aku tinggalkan padamu apa yang dapat mencegah kamu dari kesesatan setelah kepergianku. Selama kamu berpegang teguh kepadanya, kita buloh dan itrahku, keluargaku, ahlul baik. Keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya berjumpa denganku di Al-Haut. Maka hati-hatilah dengan perlakuanmu atas keduanya sepeninggalku nanti. Hadis 7 Diriwayatkan oleh Abdu bin Humait dalam musnadnya dari Zaid bin Sabit berkata, Rasulullah bersabda, Sungguh aku tinggalkan padamu apa yang dapat mencegah kamu dari kesesatan setelah kepergianku. Selama kamu berpegang teguh kepadanya, kita buloh dan itrahku ahlul baikku, dan keduanya tidak akan berpisah sehingga datang kepadaku di Al-Haut. Hadis 8 Ahmad bin Abu Ya'la meriwayatkan dari Abu Said Al-Hudri, Sesungguhnya Rasulullah bersabda, Aku merasa segera akan dipanggil Allah SWT, dan aku akan memenuhi panggilan itu, maka aku tinggalkan padamu. Sakolaini, dua pusaka, yaitu, Kitabuloh dan itrahku. Dan sesungguhnya Allah yang maha mengetahui telah berfirman kepadaku bahwa keduanya tidak akan berpisah sehingga keduanya datang menjumpaiku di Al-Haut. Oleh karena itu perhatikan bagaimana perlakuanmu atas kedua peninggalanku itu. Hadis 9 Diriwayatkan oleh Etur Muzi dan ia menggolongkan hadis ini Hasan dan Etobrani dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas Rodiyallahu Anhu. Ia berkata, Rasulullah bersabda, Cintailah Allah karena nikmat-nikmat yang telah dianugerahkannya dan cintailah aku karena kecintaan kamu kepada Allah serta cintailah Ahlul Baitku karena kecintaan kamu kepadaku. Hadis 10 Bukhari meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq. Ia berkata, Peliharalah Muhammad dengan memelihara keluarganya. Hadis 11 Diriwayatkan oleh Etobrani dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas Rodiyallahu Anhu. Ia berkata, Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Wahai Bani Abdul Muttalib, Aku mohon kepada Allah buat kalian tiga hal, Aku memohon darinya agar meneguhkan orang yang bangkit dari kalian, Agar ia mengajari yang bodoh dari kalian dan memberi petunjuk bagi yang sesat Dan aku memohon darinya agar menjadikan kalian orang-orang dermawan, Pemberani dan berhati belas kasih. Maka sekiranya seseorang berdiri di antara salah satu sudut kabah dan makam Ibrahim, Lalu ia salat dan puasa, Sedangkan ia adalah pembenci keluarga Ahlul Bait Muhammad, Pasti ia masuk neraka. Hadis 12 Etta berani meriwayatkan dari Ibnu Abbas Rodiyallahu Anhu, Sesungguhnya Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Kebencian kepada Bani Hashim dan Ansor adalah kufur dan membenci orang-orang Arab adalah kemunafikan. Hadis 13 Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil meriwayatkan dari Abu Said Al-Hudri, Ia berkata bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Barang siapa membenci kami Ahlul Bait maka ia adalah munafik. Hadis 14 Ibnu Hiban dalam sahih dan Al-Hakim meriwayatkan dari Abu Said Al-Hudri, Ia berkata bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Demi yang jiwaku di tangannya tidak seorang pun membenci kami kecuali akan dimasukkan Allah subhanahu wa ta'ala ke neraka. Hadis 15 Etta berani meriwayatkan dari Hasan bin Ali Karamalohu wajah, Beliau berkata kepada Muawiyah bin Hadij, Wahai Muawiyah bin Hadij, hati-hatilah dari membenci kami, Karena sesungguhnya Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Tiada seseorang pun yang membenci dan menghasut kami kecuali akan dihalau dari Al-Hudh dengan cambuk dari api. Hadis 16 Ibnu, Adi dan Al-Bayhaqi dalam shuabul iman meriwayatkan dari Ali Karamalohu wajah, Ia berkata bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Barang siapa tidak mengenal hak, itrahku dan ansornya maka ia salah satu dari tiga golongan, Munafik atau anak haram atau anak dari hasil tidak suci yaitu, dikandung oleh ibunya dalam keadaan haid. Hadis 17 Ia berkata, akhirnya ucapan Rasulullah sebelum wafat adalah, Perlakuan aku sepeninggalku dengan bersikap baik kepada ahlul baik. Hadis 18 Hadis 18 Etta berani dalam Al-Ausat meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Rodiyallahu anhu, Ia berkata, Rasulullah salallahu alaihi wasalam berpidato di hadapan kami, Maka aku mendengarnya bersabda, Wahai manusia barang siapa membenci ahlul baikku, Allah subhanahu wa ta'ala akan kumpulkan ia pada hari kiamat sebagai orang Yahudi. Hadis 20 Etta berani meriwayatkan dalam Al-Ausat dari, Abdullah bin Jafar bin Ali bin Abi Talib Rodiyallahu anhu, Ia berkata, Aku mendengar Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Wahai Bani Hashim, Aku memohon dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kalian, Agar ia menjadikan kalian pemberani dan pengasih. Aku memohon agar ia memberikan petunjuk bagi yang tersesat, Memberi rasa aman bagi yang ketakutan dan mengenyangkan yang lapar dari kalian. Dan demi jiwaku yang berada di tangannya, Tiada beriman seseorang dari mereka sehingga mencintai kamu karena aku, Apakah kamu mengharapkan untuk masuk ke dalam surga dengan syafaatku lalu Bani Mutalib tidak mengharapkannya? Hadis 21, Diriwayatkan oleh Ibnu, Abi Syaibah dan Musadat dalam musnadnya, Al-Hakim, Ettur Muzi dalam Nawadirul Usyul, Abu Ya'la dan Etta Brani dari Salamah bin Al-Aqwa, Ia berkata, Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Bintang-bintang di langit adalah petunjuk keselamatan bagi penghuni langit dan Ahlul Baitku adalah penyelamat umatku. Hadis 22, Al-Bazar meriwayatkan dari Abi Hurairah Rodiyallahu Anhu, Ia berkata, Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Telah kutinggalkan padamu dua hal. Kalian tidak akan sesat setelah keduanya, Kitabuloh dan Itraku. Keduanya tiada akan berpisah sehingga datang menemuiku di Telaga Al-Haut. Hadis 23, Al-Bazar meriwayatkan dari, Ali bin Abi Talib Karamalohu wajah, Ia berkata, Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Sungguh aku akan dibawa pergi wafat, Dan telah aku tinggalkan padamu dua pusaka yang berharga, Yaitu, Kitabuloh dan Ahlul Bait. Dan kamu tidak akan tersesat setelah keduanya. Hadis 24, Al-Bazar meriwayatkan dari, Ibnu Abbas Rodiyallahu Anhu, Ia berkata, Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Perumpamaan Ahlul Baitku ibarat bahteranu, Barang siapa yang ikut berlayar bersamanya, Dia akan selamat, Dan barang siapa yang enggan dan terlambat, Dia akan tenggelam. Hadis 25, Al-Bazar meriwayatkan dari, Abdullah bin Zubair Rodiyallahu Anhu, Bahwa Nabi salallahu alaihi wasalam bersabda, Perumpamaan Ahlul Baitku ibarat bahteranu, Barang siapa berlayar dengannya, Dia akan selamat, Dan barang siapa meninggalkannya, Dia akan tenggelam. Hadis 26, Etta berani meriwayatkan dari, Abu Zar Rodiyallahu Anhu, Ia berkata, Aku mendengar Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Perumpamaan Ahlul Baitku diantara kamu, Ibarat bahteranu diantara kaumnya, Barang siapa ikut berlayar bersamanya, Dia akan selamat, Dan barang siapa yang enggan dan terlambat, Dia akan binasa, Dan perumpamaan Ahlul Baitku diantara kamu, Seperti pintu pengampunan, Bani Israel. Hadis 27, Etta berani meriwayatkan, Dalam Al-Ausat dari Abu Said Al-Hudri Rodiyallahu Anhu, Ia berkata, Aku mendengar Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Perumpamaan Ahlul Baitku laksana bahteranu, Barang siapa menaikinya, Dia akan selamat, Dan barang siapa meninggalkannya, Dia akan tenggelam, Dan perumpamaan Ahlul Baitku diantara kamu, Seperti pintu pengampunan, Diantara Bani Israel. Barang siapa memasukinya, Maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadis 28, Ibnu Najjar dalam tarihnya, Meriwayatkan dari Hasan bin, Ali Rodiyallahu Anhu, Ia berkata, Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Setiap segala sesuatu, Mempunyai asas dan asas Islam, Adalah kecintaan kepada sahabat Rasulullah, Dan Ahlul Baitnya. Hadis 29, Etta Brani meriwayatkan dari, Umar Rodiyallahu Anhu, Bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Setiap putra seorang perempuan, Bergabung nasabnya kepada asyabahnya, Keluarganya dari pihak ayah, Kecuali keturunan Fatimah Rodiyallahu Anha, Akulah ashabah mereka, Dan akulah ayah mereka. Hadis 30, Etta Brani meriwayatkan dari, Fatimah as-Zahra Rodiyallahu Anha, Beliau berkata bahwa, Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Setiap putra ibu akan bergabung, Dalam nasabnya kepada asyabahnya, Kecuali anak-anak Fatimah, Akulah wali mereka, Dan akulah ashabah mereka. Hadis 31, Al-Hakim meriwayatkan dari Jabir Rodiyallahu Anhu, Ia berkata, Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Setiap putra ibu memiliki ashabah yang mereka dinisbatkan kepadanya, Kecuali kedua putra Fatimah, Akulah wali mereka dan aku adalah ashabah mereka. Hadis 32, Etta berani meriwayatkan dalam al-Ausat dari Jabir Rodiyallahu Anhu bahwa ia mendengar, Umar bin Al-Khatab Rodiyallahu Anhu mengatakan kepada orang-orang ketika ia menikah dengan salah seorang putri, Ali Rodiyallahu Anhu. Tidaklah kalian mengucapkan selamat atasku. Aku mendengar Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Akan terputus pada hari kiamat semua sebab dan nasab keturunan, Kecuali sebabku dan nasab yang bersambung denganku. Hadis 33, Etta berani meriwayatkan dari Ibnu, Abbas Rodiyallahu Anhu, Ia berkata, Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Semua sebab dan nasab akan terputus pada hari kiamat kecuali sebab dan nasab yang bersambung denganku. Hadis 34, Ibnu, Asakir dalam tarihnya meriwayatkan dari Ibnu, Umar Rodiyallahu Anhu, Ia berkata bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Semua hubungan nasab dan siar, Kerabat sebab hubungan perkawinan, Akan terputus pada hari kiamat kecuali nasab dan siarku. Hadis 35, Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu, Abbas Rodiyallahu Anhu, Ia berkata bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Bintang-bintang adalah petunjuk keselamatan bagi penghuni bumi dari bahaya tenggelam dan ahlul baitku adalah penyelamat umatku dari bahaya perselisihan dan perpecahan dalam urusan-urusan agama. Bila salah satu dari kabilah menyeleweng dan menentang miscaya mereka akan bercerai-berai dan menjadi kelompok iblis. Hadis 36, Al-Hakim meriwayatkan dari Anas Rodiyallahu Anhu, Ia berkata bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Tuhanku menjanjikan untuk ahlul baitku, Barang siapa dari mereka yang mengakui keesan Allah subhanahu wa ta'ala, Dan menyaksikan bahwa aku telah menyampaikan risalah, Ia tidak akan menyiksa mereka. Hadis 37, Ibnu Jarir meriwayatkan dalam tafsirnya dari Ibnu, Abbas Rodiyallahu Anhu pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunianya kepadamu, Lalu, hati kamu menjadi puas, Quran Surat 93 ayat 5 Ia berkata, Di antara kepuasan Muhammad salallahu alaihi wasalam adalah agar tidak seorang pun dari ahlul baitnya masuk ke dalam api neraka. Hadis 38, Diriwayatkan oleh Al-Bazar, Abu Ya'la, Al-Uka'ili, Etta Brani dan Ibnu Syahin dalam as-sunah dari Ibnu Masud Rodiyallahu Anhu, Ia berkata bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Sesungguhnya Fatimah telah menjaga dirinya oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan keturunannya atas api neraka. Hadis 39, Etta Brani meriwayatkan dari Ibnu, Abbas Rodiyallahu Anhu, Ia berkata, Rasulullah salallahu alaihi wasalam berkata kepada Fatimah Rodiyallahu Anha, Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksamu dan anak cucumu. Hadis 40, Ettur Muzi meriwayatkan sebuah hadis dan ia menggolongkannya hadis ini hasan dari Jabir Rodiyallahu Anhu, Ia berkata, Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Wahai manusia, Sesungguhnya aku telah tinggalkan padamu apa yang mencegah kamu dari kesesatan selama kamu mengambilnya, berpegang teguh dengannya, yaitu, Kitabuloh dan, Itraku Ahlul Baitku. Hadis 41, Al-Hatib dalam tarihnya meriwayatkan dari, Ali Karamalohu Wajah, Ia berkata, Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Syafatku bagi umatku yakni untuk orang yang mencintai Ahlul Baitku. Hadis 42, Etta berani meriwayatkan dari Ibnu, Umar Rodiyallahu Anhu, Ia berkata, Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Pertama orang yang akan aku beri syafat dari kalangan umatku adalah Ahlul Baitku. Hadis 43, Etta berani meriwayatkan dari Al-Mutalib bin, Abdullah bin Hantab dari ayahnya, Ia berkata, Rasulullah salallahu alaihi wasalam berpidato di hadapan kami di Jufa, Beliau bersabda, Bukankah diriku ini lebih utama, Berhak untuk memimpin kamu daripada dirimu sendiri? Jawab mereka, Benar ya Rasulullah, Beliau melanjutkan, Kalau begitu aku akan meminta pertanggungan jawabmu tentang dua hal, Al-Quran dan itrahku. Hadis 44, Al-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu, Abbas Rodiyallahu Anhu, Ia berkata, Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba Allah pada hari kiamat sebelum ia ditanya, Dan menjawab empat pertanyaan, Tentang usianya, Untuk apa ia menghabiskannya, Tentang tubuhnya, Bagaimana ia telah menggunakan tenaganya, Tentang hartanya, Untuk apa dibelanjakan, Dan dari mana ia mendapatkannya, Serta tentang kecintaannya kepada kami ahlul baik. Hadis 45, Ad-Dailami meriwayatkan dari Ali Karamalohu Wajah, Ia berkata, Aku mendengar Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Orang pertama yang mendatangiku di Al-Haut adalah ahlul baikku. Hadis 46, Ad-Dailami meriwayatkan dari Ali Karamalohu Wajah, Ia berkata bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Didiklah putra-putramu atas tiga perkara, Kecintaan kepada nabimu, Kecintaan kepada ahlul baiknya, Dan kecintaan membaca Al-Quran. Sesungguhnya pengemban Al-Quran berada di bawah naungan Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari di mana tiada naungan kecuali naungannya bersama para nabi dan para wasi, Orang-orang pilihannya. Hadis 47, Ad-Dailami meriwayatkan dari Ali Karamalohu Wajah, Ia berkata bahwa Rasulullah salallahu alaihi, Wasalam bersabda, Paling teguhnya kamu di atas sirot jembatan akhirat, Adalah orang yang paling gigih kecintaannya kepada ahlul baikku dan sahabat-sahabatku. Hadis 48, Ad-Dailami meriwayatkan dari Ali Karamalohu Wajah, Ia berkata bahwa Rasulullah salallahu alaihi, Wasalam bersabda, Empat golongan, Akulah pemberi syafaat bagi mereka di hari kiamat, Yaitu, Orang yang menghormati suriat keturunanku, Orang yang membantu menutupi kebutuhan mereka, Membantu mereka dalam urusan-urusan mereka ketika mereka sangat membutuhkan Dan orang yang mencintai mereka dengan hatinya, Yang tulus dan dengan kata-katanya. Hadis 49, Ad-Dailami meriwayatkan dari Abu Said Rodiyalohu Anha, Ia berkata bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Keras kemurkaan Allah terhadap orang yang menggangguku dengan mengganggu itrahku. Hadis 50, Ad-Dailami meriwayatkan dari Abu Hurairah Rodiyalohu Anhu, Ia berkata bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membenci orang yang makan di atas kekenyangannya, Orang yang lalai melaksanakan ketaatan kepada Tuhannya, Orang yang mencampakkan sunnah nabinya, Orang yang meremehkan simah tanggung jawabnya, Orang yang membenci itrah nabinya dan mengganggu tetangganya. Hadis 51, Ad-Dailami meriwayatkan dari Abu Said Rodiyalohu Anhu, Ia berkata bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam, bersabda, Ahlul baikku dan orang-orang ansor adalah orang-orang kepercayaanku, Dan pengemban rahasia ilmuku. Maka terimalah yang baik dari mereka dan maafkanlah yang salah dari mereka. Hadis 52, Abu Nuwaim meriwayatkan dalam Al-Hilya dari, Usman bin, Afan Rodiyalohu Anhu, Ia berkata bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Siapa yang memberikan kepada salah seorang dari keturunan, Abdul Muttalib suatu, Hadiah kebaikan lalu ia tidak mampu membalas kebaikannya, Maka akulah yang akan membalasnya kelak di hari kiamat. Hadis 53, Al-Hatib meriwayatkan dari, Usman bin, Afan Rodiyalohu Anhu, Ia berkata bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Barang siapa berbuat kebaikan kepada salah seorang dari keturunan, Abdul Muttalib lalu ia tidak mampu membalas kebaikannya di dunia, Maka akulah yang akan membalas kebaikan itu jika ia berjumpa denganku. Hadis 54, Ibn, Asakir meriwayatkan dari, Ali Karamalohu Wajah, Ia berkata bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Siapa yang memberikan jasa kepada salah seorang dari ahlul baikku, Maka akulah yang akan membalasnya pada hari kiamat. Hadis 55, Al-Bawardi meriwayatkan dari, Abu Said Rodiyalohu Anhu, Ia berkata bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Aku akan tinggalkan padamu apa yang dapat mencegah kamu dari kesesatan yaitu kitabullah. Ia adalah suatu sebab yang satu ujungnya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, Dan ujung yang lain pada tanganmu dan, Itrah ahlul baikku, Dan sesungguhnya keduanya tidak akan berpisah, Sampai bersama-sama mengunjungiku di telaga al-haut. Hadis 56, Imam Ahmad dan Etta Brani meriwayatkan dari, Zaid bin Sabit Rodiyalohu Anhu, Ia berkata bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Kutinggalkan padamu kedua penggantiku kitabullah, Tali penghubung yang terbentang antara langit dan bumi dan, Itrahku ahlul baikku. Sungguh keduanya takkan berpisah sehingga berjumpa denganku di telaga al-haut. Hadis 57, Ettur Muzi, Al-Hakim dan Al-Bayhaqi dalam syuabul iman meriwayatkan dari, Aisyah Rodiyalohu Anha dari Nabi Sallallahu alaihi wasalam. Ada enam kelompok yang dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala, Aku dan semua Nabi yang doanya dikabulkan. Mereka adalah, Orang yang menambah-nambah kitabullah, Orang yang mengingkari takdir Allah, Orang yang berkuasa dengan kekerasan lalu memuliakan orang yang dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Dan menghinakan orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Orang yang menghalalkan sesuatu, Yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Orang yang memperlakukan itrahku dengan perlakuan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Dan orang yang meninggalkan sunahku. Hadis 58, Diriwayatkan oleh Ad-Darukutni dalam Al-Ifrat dan Al-Hatib dalam Al-Mutafak dari, Ali Rodiyalohu Anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam bersabda, Tujuh kelompok yang dilaknat Allah dan dilaknat oleh setiap nabi yang doanya dikabulkan, Mereka adalah Orang yang menambah-nambah kitabullah, Orang yang mengingkari takdir Allah, Orang yang menolak sunahku dan mengambil yang bita, Orang yang memperlakukan itrahku dengan perlakuan yang diharamkan Allah, Orang yang berkuasa dengan kekerasan atas umatku lalu memuliakan yang dihinakan Allah, Dan menghinakan yang dimuliakan Allah, Dan orang yang murtad dengan melarikan diri ke dusun-dusun setelah hijrah, Sebagai, Arab Badui. Hadis 59, Al-Hakim meriwayatkan dalam tarihnya dan ad-dailami dari Abu Said Rodiyalohu Anhu, Ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam bersabda, Tiga hal, Barang siapa memeliharanya maka Allah akan memelihara agamanya, Dan siapa yang menyianyayakannya maka Allah tidak akan memelihara apapun baginya, Yaitu, kehormatan Islam, kehormatanku dan kehormatan keluargaku. Hadis 60, Ad-dailami meriwayatkan dari, Ali Karamalohu Wajah, Ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam bersabda, Sebaik-baik manusia adalah orang-orang, Arab, Sebaik-baik orang, Arab adalah suku Quraishi dan sebaik-baik suku Quraishi adalah Bani Hashim. Hadis-hadis lainnya, Hadis 61, Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam bersabda, Aku adalah kota sumber gudang ilmu dan, Ali adalah pintunya, Maka, Barang siapa yang hendak menggapai kota sumber gudang ilmu maka datangilah kota sumber gudang ilmu dari pintunya. Hadis 62, Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Seandainya bukan karena engkau, Muhammad, Seandainya bukan karena engkau, Muhammad, Tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Hadis 63, Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam berdoa ketika menikahkan putrinya, Fatimah Az-Zahra Rodiyallahu anha, Dengan, Ali bin Abi Talib Karamalohu Wajah. Ya Allah, Semoga engkau mengumpulkan yang berserak di muka bumi ini dan memberikan keturunan kepada keduanya, Keturunan yang baik berkualitas pembuka pintu rahmat, Sumber ilmu dan hikmah juga pemberi rasa aman bagi umat. Terima kasih telah menonton!